Inilah jembatan alternatif berujuk kubah datu kelampayan yang berada di desa kelampayan tengah kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar. Kondisi jembatan kayu ini sangat membahayakan karena nyaris ambruk. Betapa tidak, sudah 20 tahun jembatan ini tak pernah diperbaiki. Perbaikan hanya bersifat swadaya dan tampal sulam setiap ada kegiatan haul. Dampun dalam beberapa tahun ini sudah tak bisa lagi ditangani masyarakat sekitar karena kondisinya yang cukup parah. Kepala desa setempat mengaku berulang kali mengusulkan perbaikan jembatan ini ke Pemkap Banjar bahkan saat musrembang. Namun tak ada tangkapan. Mereka khawatir jembatan tak bisa bertahan laba karena kerap menjadi aksen lalu lintas warga dari beberapa desa lain seperti desa Kelampayan Ulu, desa Limamar, desa Kaliukan, dan desa Sungai Alat. Kepala desa Abidin yang sudah bisa mengunjungi di saulun terutama ini ada jembatan yang diperhatinkan. Karena selama ini sudah sering mengusulkan Jepang Pemerintah Daerah agar jembatan setempat bisa diperbaiki. Karena ini termasuk biar alternatif, lebihlah haul, datuk kelampayan bisa diadakan ke sini. Karena biasanya kalau haul bisa diperbaiki ke Tunggoyong secara bersamaan masyarakat setempat. Tapi karena ini mungkin sudah parah kalau ke Tunggoyong bisa mengunggikan Pak. Karena ini harapan Ulu, terutama kepada pemerintah daerah, pemerintah profesi, soal kepada Pak Haji Abidin bisa mempercepat perbaikan jembatan ini. Sementara Sekretaris Komisi 3 DPRD Kalibata Selatan, Dapil Kabupaten Banjar, Gusti Abidin Cah, meminta pemerintah setempat peka dengan kondisi dan kekhawatiran yang dirasakan masyarakat karena kerusakan jembatan ini. Yang hari ini Ulu kebetulan berkunjung ke Desa Beliau ini sambil melihat daerah di Kelampian Tengah pada pagi hari ini. Jadi ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Yang pertama, kami datang ke sini dalam langkah melihat jembatan di Kelampian Tengah ini. Jembatan ini sudah berumur kurang lebih 20 tahun malah, 20 tahun. Dan Alhamdulillah sampai hari ini belum ada perbaikan sama sekali. Dan nanti bisa saja dilihat jembatan ini sangat memprihatinkan sekali karena banyak kerusakan-kerusakan di jembatan tersebut. Jembatan ini adalah akses daripada masyarakat pertama kalau masyarakat haul ke Kubah untuk Lampayan. Dan juga jalan ini menghubungkan daerah Keliukan, kemudian Limamar, dan Kelampian Ulu. Nah, kurang lebih dari Kelampian Tengah ini kurang lebih 6 km. Dan kami mengharap yang paling penting adalah jembatan ini yang sudah memprihatinkan bagi masyarakat. Karena itu, kami memohon kepada pemerintah daerah Kabupaten Banjar dan provinsi mudah-mudahan ini mendapat perhatian yang serius. Karena ini jembatan ini sangat membahayakan dan masyarakat pengguna di sini banyak sekali lewat. Jembatan sendiri dibangun sejak 2003 silam berpondasikan kayu ulin, dega panjang jembatan mencapai 57 meter. Selain jembatan, warga juga menggeluhkan kondisi jalan yang tak kunjung di aspal. Tim Liputan Duta TV Kabupaten Banjar